Tuhan, tunjukkanlah jalan, agar ku lupakan semua Kegah-kegahan hidup ini, biar terlalu dalam diriku Selamat dalam duka, selamat datang bahagia Biarlah semayang dulu, ku carikan doman hidupmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Al-Quran surat Al-Qolam Dan sesungguhnya, Nabi Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang luhur Dan juga di dalam hadis suhae yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Kanjeng Nabi Dawo Sesungguhnya, Nabi Muhammad diutus Allah Hanyalah untuk menyempurnakan ahlak yang baik Demikian, kita semua sebagai manusia biasa Yang lemah Wajib memperbaiki ilmu dan ahlak kita Meniru Rasulullah s.a.w. yang sangat soleh, dermawan, baik, sabar, jujur, disiplin Dan juga memperhatikan keluarga juga para du'afa Yang juga ditiru oleh para ulama-ulama yang alim soleh dan dermawan Para pejabat yang tobat soleh dan dermawan Juga termasuk para selebritis yang tobat hijrah, dermawan, soleh, baik Mereka mempunyai panti asuan, SDLP, madrosa, dan juga punya musholah Seperti Ustaz Jeffrey Al-Bukhori, Nika Ardila, dan lain-lain Mari kita simak Please check it out, this program Sayang kami hormati Terdiri telah mengenal Siapa gerangan remaja yang duduk di samping saya ini Dialah Nika Ardila Dokter yang sedang menanjak namanya Di jejaran musik rock negeri ini Sayang kami hormati Terdiri telah mengenal Siapa gerangan remaja yang duduk di samping saya ini Dialah Nika Ardila Dokter yang sedang menanjak namanya Di jejaran musik rock negeri ini Halo Nika, apa kabar? Hai Selamat jumpa dengan pemirsa 2MD terus, apa-apa nih Nika? sekarang ini kamu kan broker yang lagi popular ya dan diminati oleh banyak sekali penggemar dan tampil untuk berbagai pergelaran terus, kamu gak keberatan kan untuk menceritakan sedikit perjalanan karir kamu sebetulnya sih ya perjalanan ini sih gak waktu terpanjang namanya gini sih dulu waktu Nika masih Nika masih kecil Nika suka ikutan lomba-lomba gak lomba-lomba gitu sehingga Nika udah dapat menjuarai 4 kali juara 4 kali gitu dia ketemu Om Bini Sabri waktu itu dia waktu 11 tahun ya 11 tahun dia ketemu Om Bini Sabri satu lagu-satu lagu yang pertama waktu itu ini tuh rekaman buku panur sebetulnya cuman itu tuh pas kebetulan Ika mendapatkan lagu rock gitu tapi seriusnya gak apa namanya gak terlumetan gitu jadi pas kebetulan Ika dapat seksual rock jadi Ika sebetulnya mau di rocker gitu karena Ika sebetulnya bukan gitu sebetulnya sih kalau gak kurang-kurang di lasin lagu gitu yang mungkin nasi dalam tahap wali-sahari nih Ika tuh punya ciri khas suara sendiri gitu loh jadi kalau misalnya dari jauh didengar ada lagu gitu pasti wah ini suaranya Nika ketahuan jadi ada khasnya ya terus kalau gak salah album-album kamu ya yang kamu bilang tadi itu semacam sweet rock gitu ya lagu-lagu rock tapi yang lembut saya baru berkata-kata di sini dan ternyata di sini orang-orangnya orang-orang yang akan berkata-kata yang terdapat sama kami di awal-awal lagi dan bagaimana yang ke adalah bapak dan kata dan kata-kata ini saya anak terus dari tiga kesudahan kita saudara ada di sana di sini ada ada di sini ada di sini ada muntah ada muntah yang ini silahkan ya oke kamu denger gak tadi Susi kalau kamu tidak mau berterusan sama mereka terus-terusan sama Dewi aja masalahnya mendingan kamu terus-terusan sama Dewi Dewi kan sahabat kamu kalau kamu merasa sahabat Dewi kamu ngomong aja sama Dewi tapi kalau misalnya kamu enggak ya berarti Dewi bukan sahabat kamu ayo ngaku tapi di mana mana-mana itu saya masih perlu beraninya untuk jujur ya tapi susah juga sih jadi orang jujur tapi kalau kamu berani sekarang berarti itu namanya Susi ayo ngaku dapet dari mana Susi kalau kamu mau mengaku sekarang itu namanya bagus Dewi akan melindungi kamu kalau misalnya kamu ngaku tapi kalau misalnya kamu tidak mau ngaku Dewi tidak akan membantu kamu dan Dewi akan bilang kamu ada di sini itu kan lebih kebaikan kamu Dewi jangan bilang sama mereka eh sahabat ada tempat kita minta tolong dalam kesusahan tapi kalau seorang sahabat yang baik dia akan mengatakan mana yang baik mana yang buruk kalau kamu mencuri yang harus melaporkan kamu itu adalah sahabat kamu sendiri karena kalau tidak dilaporkan kamu akan merasa bahwa perbuatan kamu itu benar Dewi jangan bilang sama mereka masih ada di sini Dewi akan itu sampai 10 kalau misalnya kamu tidak mau ngaku ayo mengaku atau tidak aku hanya tidak aku mulai ini 10 9 8 polisi kok nawan-nawan mau atau kata-kata disuruh neng enggak harus dia bilang apa sih bahagia iya iya apa kamu tidak tahu perasaan saya seluruh dunia juga tidak berduli sama saya itu itu tidak betul iya karena saya merasakan itu dari mana kamu tahu iya ketika saya melihat kamu kerja tadi saya tahu kamu tidak senang dengan apa yang kamu lakukan itu gue nggak bilang aja sendiri ya Petri kan Dewi sudah menyampaikannya nih Dewi pulang sepertinya meyakinkan saya untuk meributkan itu adalah amal apa yang dikatakan waktu itu bahwa dia bilang dia ini calon bintang percaya mas saya enggak paham waktu itu saya bilang kali ini masih kecil susah saya mau ini masih 12 tahun ya masih 12 akhirnya mungkin kali itu kita sambil jalan mengejar sepertinya masuk usia 13 baru saya bikin lagu untuk mereka yang judulnya seberkasinar seberkasinar 13 tahun asal seberkasinar oke itu yang membuat selain sosoknya kemudian suaranya itu yang membuat Amdidi untuk mengorbitkannya si ikat didata ada hal lain ya saya sih waktu disuduh saya sudah kagum-kagum selain dia dianggap tapi dia nyanyi saya berkata coba kamu ini lagu Selindion bisa enggak nyanyi bisa bisa itu sebelah saya kasih yang lagu yang gampang lagu Merimberina sebelah dia juga bisa oh berarti ini anak Rencu sudah sudah dapat jadi Rencu iswawancara between Stoody Dores and Crescente nah saat itu memproduceri Nika Ardila begitu ya aku bilang enggak dia enggak tergantikan enggak ada yang bisa menggantikan dia karena Nika Ardila adalah kata Nika Ardila karena dia sosok yang yang enggak bisa dibandingkan dengan siapa siapa apa yang dikatakan karena dia bekas manajernya di Papo maafkan Anda kan memperlulus ini banyak penyanyi sebenarnya bahkan setelah Nika Ardila kalau tidak salah saya akan nanyainya seperti ini ada enggak penyanyi yang sebenarnya bisa menggantikan sosok menikah Nika Ardila sampai hari ini belum apa kenapa kenapa banyak jadi gini saya sendiri kadang-kadang kenapa lama saya enggak mau meeting itu juga kenal itu jadi akhirnya saya terlalu identik misalnya gini dalam pada saat dia rekaman dengan saya tidak ada penyanyi yang seperti kanyi itu dia tungguin saya pada dari si kecil dia tunggu saya dia nurut apa yang saya katakan kamu nyanyi lagunya di oke jangan di bisa jadi cepat menangkap langgungnya itu saya bilang di sender kasin hari ini hanya dua kali zaman dulu kan belum komputer selamat menafkahi hidupku sahabat yang sejati itu selamat sorry sorry iya nggak apa-apa kangen ya teh ya kalau rindu sekali emang lagu itu sangat buat dia tapi kangen pasti rindukan ya pastilah karena kan aku hari-harinya sama dia terus betul belum sejauh ini nggak pernah ada sahabat juga yang bisa menggantikan yang berhasil kan dari dulu dia tuh melihatnya seperti itu mami kan dia orangnya manja ya sukanya itu sama kentang sama petai peda gitu ya mangunya itu nggak mau nggak tahu takut saya ini aja orangnya baik ingat di kampung aja peduli cari rumsukan juga saya mah banyak orang melihat sebelah mata juga nggak apa-apa udah nggak kelihatan ini adalah umar di artis orang lain tambah yang mantan asisten Nika Ardila nggak mau aja yang tidak mau menjadi asisten artis lain karena almarhum Nika Ardila sangat baik bermawan dan baik-baik sabar perhatian kepada orang doa kalau kamu pulang kamu teriak-teriak Nika iya gitu sebenarnya yang teriak-teriak bukan cuma aku tapi yang paling heboh itu mama dia adalah kaya Ananda kaya Ananda salah satu fans berat Nika Ardila Nika 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 gitu kan terus akhirnya aku langsung ya baru karena dia menyemangati baru aku kayak Nika gitu terus akhirnya dapet kotak dia berdua menit dan dia tuh memang baik tapi dia benar-benar merasa tuh padahal dia udah harus pergi udah harus pergi nah kalau sekarang aku ingat banget Santoso telepon-telepon dia harus dateng harus main di sinetronnya dia dan dia bilang berapapun Nika minta saya sedia sanggup membayar aku ingat banget berapapun kamu minta saya sanggup bayar terus kita dateng sampai ke Harmoni terus sekitar jam 2 siang kita dateng terus Pak Santoso bilang aku nggak bisa om berapapun kamu minta saya ini gitu iya sanggupin nama Pak Santoso itu ya akhirnya mereka dil-dilan di situ ya kita kecepretan ya itulah ya enak-enak aku nggak tau apa angkanya pasti nyanyi nyanyinya itu bombastis banget kalau nyanyi dia waktu itu sekali dia panggung ya waktu itu untuk ukuran sekarang itu waktu dia show di Medan itu 1,5 m waktu di Medan iya dulu enggak untuk sekarang ukuran sekarang ukuran sekarang itu itu sekitar 1,5 m karena waktu itu dia pulang itu bisa beli-beli itu tuh beli-beli tanah gitu-gitu loh beli-beli tanah, beli mobil terus beli apa aja yang dia suka yang branded-branded kan emang dia suka banget tapi kan aku udah beropular banget dia itu kalau waktu itu saya ingat dia dikontrak untuk obat sakit kepala waktu itu 2,5 juta waktu itu 2,5 juta dia adalah Tessa Marusa salah satu sahabat Mikko Armino apa 92 ya, 93 kali 2,5 juta kalau sekarang sekitar berapa itu ya pokoknya waktu itu dolar masih 2 ribu dan itu setiap show itu dia dia tuh dulu enggak main konser tapi setiap show tunggal itu pasti blueduck mau di hotel mau dimanapun pasti blueduck dan sampai anak salah satu anak pejabat Kalimantan kan yang naksir dia aa 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 itulah aa naksir dia sampai ngasihin dia mobil jenio itu iya aku enggak tahu tuh jadi deket banget memang deket banget apa sih teh kenangan yang paling gak bisa dilupain pernah berantem gak sih dulu sama sosok gak pernah berantem gak pernah berantem gak pernah berantem yang paling sedih kalau ingat ini wawancara antara Melikuslo sahabat Mikko Ardillah bersama Rafi Ahmad sama orang sebaik dia jadi kalau misalnya abis ke luar negeri nih jalan-jalan dia kan secara dia artis yang sangat populer banget di masa itu ya dia bawa lima koper dan itu semuanya enggak ada yang enggak branded branded semua dia panggil semua temen-temennya dia buka dia suruh pilih sisanya enggak temen-temennya ambil buat dia itu enggak pernah aku temuin orang kayak gitu sampai sekarang hatinya bener-bener baik bener-bener cantik ya enggak cuma orang yang cantik hatinya cantik juga dan kita waktu dulu pernah punya pernah punya apa namanya punya impian ingin berinding berinding berinding-berinding ya kayak review gitu benar sekali dan banyak sekali keunikan mengenai hit sis tadi ya contohnya seperti mama aku ingin pulang kemudian nyanyikan kembali oleh Papi Mercury dengan juru tingin pulang dan kedua-duanya juga telah kembali ke eh kepada yang kuasa ya dan tadi juga kita dengar dari Mas Yuka sendiri bahwa tinggal aku sendiri juga sesuai dengan perasaan nikah lagi ngerasaan apa sekarang jadilah sebuah lagu itu nah sekarang kalau mengenai dike sendiri nih dari curhat-curhatnya lagu-lagunya ini benar-benar memang seperti apa yang dirasakan oh iya sih kalau menurut saya seorang mereka adalah Desi Ragnasari itu pasti akan lebih menenai untuk audiensnya dan yang pasti sampai detik ini juga mereka yang menciptakan lirik lagu tersebut menjadi kesannya abadi gitu ya didengarkan sekarang pun setelah 19 tahun almarhum masih adik bersama kita lagu itu pun masih membuat orang merinding lagu itu masih juga diingat semua orang gitu karena bermakna gitu oh gitu diantara lagu tadi ada yang tentang cowoknya saat itu ternyata dikubungannya dari TK dari TK show bareng dan janjian 2 hari sebelumnya udah janjian mau ketemu ternyata berita lain yang didapatkan ya Mbak Inka ya iya iya jadi almarhum Mahdi Cardi Lari walaupun memang sudah lama ya nggak ada tapi memang selalu ee kenangannya karyanya kecantikannya bahkan stylenya itu bener-bener masih tertinggal terutama buat fans-fansnya terutama saya kan memang tidak terlalu ingin menjadi seorang penyanyi gitu ya tapi beliau tuh selalu Mbak Nika Adilanya itu iwa sosialnya sangat tinggi jadi pesannya apa yang dibawa nih dengan hadirnya fans base-nya Nika Adila sampai sekarang masih bertahan apa pesannya yang dibawa selagi tetap menjaga dan merawat karya-karya dari beliau ya pesan yang kita ambil dari Nika Adila itu dari iwa sosialnya itu iwa sosialnya itu karena dia juga punya SLB kalau luar biasa masih ada sampai sekarang iya warisan Nike itu yang kita dari fanbase-nya kita jangka kira-kira juga sih sudah cukup mengatakan fanbase atau fans clubnya Nika Adila ini sampai sekarang luar biasa ya walaupun 95 udah 26 tahun gitu apa sih yang membuat kondisi silaturahim itu masih terjaga apa sih apa motivasinya terus mohon maaf apa yang dicari gitu ya dari fanbase-nya itu emang udah kuat banget ya walaupun siapapun yang bermunculan kalau mereka tuh gak pernah goyang untuk berpaling kemanapun karena disitu kita ngeliat dari lagunya fenomenal banget itu yang paling bikin kita ini tuh dari sifat keadilannya itu iwa sosialnya sangat tinggi jadi pesannya apa yang dibawa nih dengan dengan hadirnya fans base-nya Nika Adila sampai sekarang masih bertahan apa ya pesan yang dibawa selain tetap menjaga dan merawat karya-karya dari video ya pesan yang kita ambil dari Nika Adila itu dari jiwa sosialnya itu jiwa sosialnya itu karena dia juga punya SLB sekolah luar biasa masih ada sampai sekarang nah itu warisan Nika itu yang kita dari fanbase-nya kita jangka kira-kira boleh kasih tau gak itu fanbase-nya itu berapa jumlahnya gitu kalau di yang terdapat atau kalau kita itu terbagi berapa tahap ya ada yang terdata ada yang emang di medsos aja itu kalau fansnya banyak lah mungkin jutaan ada kali kalau yang terdata terima kasih banyak terima kasih banyak untuk semua selamat menikmati terima kasih selamat menikmati